Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan kembali bersama kami di ruang motivasi diri berbagi kebaikan dan semoga kita tetap istiqomah di jalan yang benar dan kesempatan kali ini kita bisa berbagi kembali bagaimana memaknai dan memahami tentang arti hidayah dalam hidup kita tentu sangat mengharapkan akan mendapatkan suatu hidayah dan hidayah itu apa datang dengan sendirinya atau memang kita harus untuk merahinya hidayah itu sahabat pengertian hidayah secara bahasa memiliki arti petunjuk dengan lawan katanya adalah dolala yang berarti kesesatan sedangkan pengertian hidayah secara terminologi hidayah adalah penjelasan dan petunjuk jalan yang akan menyampaikan kepada tujuan yaitu tujuan untuk meraih kemenangan di sisi Allah SWT dan mengapa kita selalu dianjurkan memohon untuk mendapatkan hidayah karena hidayah dari Allah SWT itu ibarat sinar matahari yang menyinari seluruh jagad raya tentu sebagai seorang muslim untuk selalu membuka diri dengan hati yang bersih hati yang ikhlas dan tawakal dengan harapan untuk mudah mendapatkan sinar hidayah dari Allah SWT dan untuk mendapatkan hidayah itu tentu berusaha untuk menghindari hal-hal yang tidak diperkenankan dan dilarang oleh agama diantaranya pertama melakukan yang berkaitan dengan kesirikan perbuatan kesirikan adalah salah satunya yang menyebabkan terhalangnya untuk mendapatkan hidayah seperti yang telah difirmankan di dalam Al-Quran Quran Surat Al-Anam Ayat 82 yang berbunyi orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kelaliman sirik mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dengan iman yang kita miliki jangan sampai mencampur adukkan dengan kesirikan akan menjadikan suatu kegelapan dalam hidup kita baik di dunia dan di akhirat karena kesirikan adalah suatu perbuatan yang paling buruk dan patut untuk kita hindari kesirikan itu sendiri dapat merusak pada keimanan kita akibat terhalangnya untuk mendapatkan hidayah dan hidayah itu sendiri menjadikan sebagai penolong dalam hidup kita untuk selalu tetap menuju ke jalan yang benar dan ketika terlena dengan kemewahan dunia maka hidayah sebagai petunjuk untuk kembali kepada ajaran yang benar sehingga keimanan dan ketakwaan kita tetap terjaga dan semakin kuat kedua selalu menghindari dari perbuatan yang tercelah perbuatan tercelah seperti maksiat berpaling tentang kebenaran dan melakukan sesuatu yang dilarang agama ini dapat menjadikan salah satu terhalangnya untuk mendapatkan hidayah dari Allah SWT karena perbuatan maksiat merupakan perbuatan yang kecil yang dapat menghalangi dari ketaatan kepada Allah SWT seperti di saat zaman kenabian Nabi Musa AS Allah telah berfirman di dalam Al-Quran Quran Surat As-Saf ayat 5 yang berbunyi dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya Hai kaumku, mengapa kamu menyakitiku sedangkan kamu mengetahui bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran Allah memalingkan hati mereka dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang fasik Ketiga, melakukan pengkhianatan Dalam hal ini seseorang melakukan pengkhianatan terhadap agama diantaranya dengan membuat perkataan yang dapat menyakiti dari amanah-amanah yang dipercayakan salah satu yang akan dapat menghalangi datangnya hidayah dari Allah SWT seperti yang telah difirmankan di dalam Al-Quran Quran Surat Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi Hai orang-orang yang beriman Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui Dari ketiga hal tersebut itulah yang menyebabkan terhalangnya turunnya hidayah pada diri kita yaitu perbuatan kesirikan perbuatan maksiat dan melakukan pengkhianatan terhadap agama dan hidayah itu akan diberikan kepada hambanya jika hambanya yang telah bersungguh-sungguh dengan mengerjakan amal soleh dan jika hidayah itu sudah diberikannya maka seakan-akan dunia dan segala isinya tidak akan bisa dibandingkan menjadikan hidayah yang membuat hidupnya sangat berharga dan semoga kita termasuk diantara orang-orang yang telah mendapatkan hidayah dari Allah SWT yang telah mendapatkan kebahagiaan yang dapat kita raih baik di dunia maupun kelak di akhirat nanti sahabat itulah sedikit ringkasan arti tentang hidayah dan manfaat dari hidayah yang telah diraihnya mudah-mudahan dengan informasi singkat ini dapat menambah pengetahuan dan bisa memotivasi pada diri kita untuk selalu tetap istiqamah di jalan yang benar dan selalu lebih bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita dan saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah bisa bersama di video ini dan jangan lupa beri komentar saling berbagi tentang kebaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati